Intro Yo, jumpa lagi bersama Dak Didik Oke, ini ada motor Matic Honda BTSB Jadi sudah injeksi ya, bit FBI injeksi Mengalami kendala seperti ini Jadi suaranya ke motor Seperti ini kendalanya Jadi tarikan menurut pemilik motor Tarikan motornya sudah loyo, sudah lelet Lampat sekali Untuk mendahuli motor lain pun Terasa tenangnya nahan Dan biasa kecepatannya itu menahan Semakin digas semakin kencang suaranya Nanti kayak Otok-otok Otok-otok lah Digas tambah Menurut Dak Didik sih Tetap lah bagian CVT yang bermasalah Oke ya Kemungkinan besar memang di sekitar CVT yang bermasalah Di daerah sini Karena bunyinya sumbernya disitu Oke Cak Didik matikan Oke Oke untuk mempermudah pekerjaan Cak Didik Pastikan buka box filter udara dulu ya Nanti biar nanti Ngelepas dan maseng untuk Untuk cover CVT-nya lebih mudah Oke Cak Didik Lepas dulu Box filternya Oke kemudian melepas Baut semua di bagian cover CVT Oke ya kondisinya seperti ini Emang banyak Warna-warna coklat-coklat itu Banyak warna kecolokat-kecoklatan Seperti ada yang kegerus Ada yang aus ini Jadi kemungkinan besar Masalahnya ada di Puli bagian depan Karena banyak Kotoran bekas Seperti karat ya Nah coklat-coklat Debu coklat-debu coklat disini Bagian sini I Suaranya dari sini kelihatannya Oke Jadi dari sitar CVT Cepat Tes ajalah Cek Didik Cek Didik Oke Istimewa suaranya ya Kelakannya dari Puli Jepang Oke Cepat saya lagi Terlihat kencang suaranya Dari Puli depan ini Nah ini Kencang banget nih Dan Putaran V-Beltnya Nggak rata ya Semakin digas Semakin bunyi Stasioner aja Udah kencang Digas Tambah Melengking suaranya Oke lah Jadi pastikan Kemungkinan Besar di buka Oke Langsung aja Jadi buka Yuk Pakai Kunci shock 20 ya 22 impact Oke Kipas lepas V-Belt lepas Oke Rumah Roller Puli rumah Roller Jadi buka Wow ini kan ada bekasnya kan Bekasnya warna coklat-coklat ini Ini ada yang dibersihkan Nah Nanti bekasnya itu Kelihatan coklat gitu loh Jadi ada yang Kegerus Atau ada yang aus Oke Kondisi sih bersih sih ya V-Belt juga masih bagus ini Gak begitu kotor Ternyata Ternyata ini ya Sekocak Busing Antara busing Dan rumah roller Puli rumah roller Ini kocak banget Nah Ini Wah kenceng banget Ini suaranya Nah Ini posisi tertekan pun Seperti ini Nah ini ya Di posisi stasioner Udah bunyi Kocak banget Nah Seperti ini Jadi ini Sok-sokan busingnya Ini udah Aus banget Oke Caya di Lihat Wah Roller-nya Ada satu yang Sudah merotol Ini Wow Oke Emang rata-rata Udah payang Ada satu Ini Nah ini udah terkelopas Plastiknya Udah keluar Udah lagi Oh ada dua ternyata Nah dua Udah mau lepas Ini Oke Tiga ternyata ya Nah Ada tiga yang terkelopas Jadi Ini Penyebab Tarikannya Untuk Tarikan Tarikannya Nggak enak Buat Mendahului motor lain pun Nggak enak Lampat sekali Karena Nekannya Pat Nggak rata Oke lah Wajib ganti ya Jadi Ganti Rumah roller Dan ganti Busing Oke Ini CID Udah Belikan ya Jadi Ini Rumah rollernya Tipenya K44 Nah Sama ya Dengan Scoopy FI ESP Sama ini K44 Tadi Kode Di part Numbernya Itu K44 Mayan Agak Mahal Kalau Rumah Rollernya Si Ya Antara 60 65 60 Ribuan Lah Untuk Rumah Rollernya Ini Nah Ini Ya Ini Rumah Rollernya Kodanya Juga Tertera Nah Ini Ada Kode K44 Cekidot K44 Sama ya Dengan Bekasnya Yang Udah Aus Yang Udah Kocak Itu Ada Kode K44 Oke Kemudian Dikasih Ganti langsung Ya Dikasih Sedikit Stempet Atau Gris Jadi Sedikit Aja Gak Banyak Banyak Diolesin Gitu Aja Nah Seperti Ini Kemudian Rollernya Juga Baru Ganti Roller Ini Busing Ini Karena Busing 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 Dikasih Stempet Ini Cak Edi Ukur Ini Perbandingannya Wow Beda Banget Beda Jauh Oke Langsung Aja Busing Busing Rumah Roller Cak Dipasang Nah Seperti Ini Berbandingkan Dengan Sebelumnya Ini Masih Kenceng Masih Rapet Oke Next Ini Roller 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 K44 Sama Dengan Bawaannya Scoopy FE Yang Stylish Sama Juga Tidak Jauh Beda Berat Berat Juga Sama Model Sama Tebal Sama Oke Langsung Pasang Ini Cara Pasangnya Seperti Ini Jadi Posisi Yang Leper Ada Di Perlawanan Arahnya Jadi Pasang Plat Penekan Cek Dulu Semuanya Posisi Rollernya Oke Udah Oke Usahakan Jangan Sampai Kebalik Kebalik Pun Sebenarnya Tidak Apa Apa Sih Cuman Diusahakan Sampai Balik Oke Kemudian CED Pasang Plat Masih Bagus Tidak Gerus Sama Sekali Kemudian Slider Plastik 3 buah Slider Ini Sudah CED Perbaiki Juga Agar Tidak Kocak Oke Next Tes Buka Notup Menekan Buka Nekannya Oke Sip Masih Bagus Juga Seperti ini Ya Cara Ngeceknya Seperti ini Harus Lancar Terlancar Oke Langsung Pasang Oke Jangan Lupa Bagian Askrub Kasih Sedikit Diolesin Stamped Ya Oke Langsung Pasang Caya Dipasang Oke Pastikan Permukaan Puli Bersih Bersih Dari Bekas Uli Atau Stamped Jadi Caya Dipersihkan Dulu Ini Karena Ada Bekas Uli Atau Stamped Caya Dipastikan Bersihkan Oke Oke Kemudian Pasang V-belt V-belt Kondisinya Masih Bagus Tidak Pecah Tidak Retak Serebutnya Juga Belum Keluar Udah Masih Bagus Jadi Tidak Perlu Ganti Next Kemudian Ada ring Ada ring Ring Lebar Bukan ring Tebal Tebal Kurang Lebih Sama Taman Ring Nya Akak Tebal Maksudnya Lebar Bukan Tebal Ring Ring Agak Lebar Oke Next Cak Dedik Pasang Poli Kipas Poli Depan Bagian Luar Pastikan Bersih Juga Tidak Ada Bekas Uli Atau Stempet Yang Menempel Di Permukaan Poli Oke Seperti ini Oke Setelah Dikencengin Direpetin Oke Coba Mesin hidup Langsung Halus Nah Ini Stasional Sudah Terasa Sudah Kelihatan Suaranya Lebih Halus Tidak 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 oke next saya dipasang tutup cover CVT cek juga filter filternya masih bagus kondisinya masih baru oke next coba lagi hidupkan setelah tutup cover CVT tutup mesin hidupkan suaranya lebih halus lagi oke berhasil pengerjaan selesai di bitfi ISP oke sampai jumpa lagi di video ini berikutnya tanpa dicoba jalan pun moternya udah oke oke suaranya sudah halus lagi oke ya perjalan berhasil sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.